Silahkan duduk, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Mari kita buka Alkitab kita, Yisaya fasal yang ke-22 ayat yang ke-22. Yisaya fasal 22 ayat yang ke-22. 22, 22. Yisaya fasal 22 ayat 22. Ini tema tahunan dari GBI Garut Subroto bahwa pintu-pintu muzizat sedang dibukakan. Baik, saya akan bacakan Yisaya fasal 22 ayat 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, saudara perhatikan ayat ini. Ada perkataan apabila ia, i-nya itu huruf kecil. Jadi yang melakukan bukan Tuhan. Nanti kita compare dengan Wahyu fasal 3 ayat 7 dan 8. Alkitab bilang demikian, apabila ia membuka, tidak ada apa? Yang dapat? Menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat? Membuka. Ada perkataan ia dua kali di situ dan i-nya huruf kecil. Jadi yang melakukan firman ini, yang mendapatkan kuasa daripada Tuhan adalah manusia itu. Seberapa percaya saudara punya kuasa? Angkat tangan saudara. Oke? Kuasa perkataan, kuasa perbuatan. Betul? Sejak zaman Nabi Yesaya, 700 tahun sebelum Yesus lahir. Semua orang yang percaya kepada Tuhan, semua orang yang percaya kepada Yahweh, semua orang yang percaya kepada Allah Bapak, diberikan kuasa. Diberikan mandat. Betul? Coba lihat baik-baik. Apabila ia membuka, berarti kalau saya membuka, tidak ada satupun yang bisa menutup. Sampai di sini, mengerti ya? Pertanyaannya sekarang, dimana kuasa itu sekarang? Banyak orang di sini berdoa buat orang sakit, orang sakit tidak sembuh. Banyak mengusir setan, setannya tidak lari, kita yang lari. Dari mana kuasa itu? Oke, saya pernah di komplain menyampaikan ini, Pak itu kan perjanjian lama. Kita hidup dalam perjanjian baru. Baik, kita lihat yuk Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Itu juga berbicara kuasa. Matius pasal 16 ayat yang ke-19. Boleh? Ah, ini sudah ada di ayat, di depan. Ayo kita baca yuk. Tiga, dua, iya. Tiga, kepadamu akan kuberikan apa? Terus? Ayat ini paralel saudara aku dengan Yesaya tadi. Betul? Bedanya Yesaya tadi menuliskan dengan jelas, kunci kerajaan Daud, kunci Daud diberikan ke pundaknya. Dan manusia kehilangan kuasa. Kalau saudara lihat pastor message, salah satu kejatuhan manusia yang paling kuat itu karena kesombongan. Betul? Termasuk yang berbicara. Karena banyak hamba Tuhan sekarang menjadi sombong. Dulu waktu membangun karirnya, pemulung dilayani. Ketika diundang ke gedung-gedung, disuruh lain pemulung, ah itu bukan kelas saya lagi. Tapi enggak berlaku buat hamba Tuhan yang ada di MNC. Nah disini semuanya kudus, haleluya. Amen. Yang banyak begitu di Mesir, jauh dari sini. Kalau berenang 10 tahun baru nyampe. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, bila mana statement Tuhan Yesus Kristus, kepada Petrus dikatakan demikian. Bila mana perkataan apa yang kau ikat di bumi, itu terikat di surga. Atau ketika engkau membuka, tidak sanggup orang untuk menutupnya. Bila mana diperkatakan dengan perjanjian baru, ketika Petrus di hadapan murid-muridnya berkata demikian. Mungkin bertanya kepada Nathanael, mungkin bertanya kepada Yaakobus bilang begini, menurut kamu siapa aku? Mereka bilang begini, mungkin kamu adalah Nabi. Mungkin kamu adalah Yeremia. Mungkin kamu adalah Yohanes. Mungkin kamu adalah salah seorang dari utusan Allah. Tapi ketika perkataan ditanyakan kepada Petrus, Petrus, menurut kamu siapa aku? Apa jawaban Petrus? You are a Messiah. Engkau adalah Allah yang hidup. Bukankah ada ayat bilang begini, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, maka aku juga tidak akan mengakui, kata Tuhan, di hadapan Bapak di surga. Dulu nih, dulu waktu di Jawa Timur, saudara aku, kalau orang ke gereja itu, Alkitabnya dibungkus koran. Kalau naik angkot, ditanya, apa itu? Alkitab ya? Bukan. Koping who? Karena takut mengakui. Tapi sekarang tidak saya lihat, begitu banyak orang berani mengakui, Yesus adalah Tuhan Allah Raja yang hidup. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Coba lihat tangannya, lihat tangannya, lihat tangannya, lihat tangannya. Bilang begini, ikuti perkataan saya, di tangan ini ada kuasa Allah. Bilang-bilang, di tangan ini ada musisat Allah. Di tangan ini ada penyertaan Allah. Yang aku kerjakan, dalam nama Yesus, Tuhan buat berhasil. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kenapa? Kita punya kuasa. Kenapa? Kunci kerajaan surga diberikan kepada kita. Sekarang kita lari ke Wahyu. Wahyu pasal tiga, ayat ketujuh. Wahyu pasal ketiga. Ini hanya disampaikan kepada jemaat di Philadelphia. Saudara tahu, Wahyu pasal satu, dua, tiga, menulis tujuh jemaat. Jemaat Laodikia, Semirna, Pargamus, betul? Sardis, Philadelphia. Tetapi statement Tuhan, yang sama dengan kejadian di kitab Yesaya, cuma hanya di Philadelphia. Coba lihat. Ayat tujuh berkata demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang apabila iya, ini huruf kecil dan huruf besar. Siapa yang melakukan? Di mana lagi kekuatan manusia? Halo? Coba lihat. Apabila iya membuka, jadi bukan tangan manusia lagi. Kenapa manusia enggak lakukan itu? Karena manusia sering diberikan kuasa, termasuk kuasa dari sorga, kuasanya dipermainkan. Amin, saudara aku. Saya lanjutkan. Apabila iya membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila iya menutup, tidak ada yang dapat membuka. Sebelum saya jabarkan lihat, Tuhan memperkenalkan dirinya buat jemaat di Philadelphia dengan tiga sebutan. Yang pertama, inilah firman dari yang apa? Yang ku kudus. Jadi, saudara ku indikasi Tuhan, saudara bisa belajar firman Tuhan, saudara bisa diberkati firman Tuhan, saudara diubahkan dengan firman, itu konsepnya, kita harus tahu betul bahwa Allah yang berfirman itu kudus dan kita pun harus ku kudus. Saudara enggak bisa mengemas kekudusan, melayani Tuhan, maaf selingkuh jalan terus, enggak bisa. Kita enggak bisa melayani Tuhan, tetapi apa saudara ku? Tipu sana, tipu sini, enggak bisa, enggak bisa. Kekudusan adalah mutlak milik Tuhan. Kalau saudara cari namanya Yesus, banyak, di Timor Listi banyak namanya Yesus. Orang Meksiko banyak namanya The Jesus. Saya tahun lalu bawa orang ke Israel, namanya dua-duanya The Jesus. Kan enggak mungkin orang Timor Listi, enggak mungkin, hei Yesus sini gitu, kan enggak sopan banget. Tapi dengar baik, Yesus yang Kristus, Yesus yang kudus, Yesus yang Kristus, Yesus yang kurios, Yesus yang kados, itunya Yesus Kristus Tuhan kita. Amen, amen. Kuduslah aku sebab apa? Eh, kuduslah kamu sebab aku adalah kudus. Jadi saudara kini kasih Tuhan, bagaimana kita mendapatkan pemulihan, bagaimana kita mendapatkan berkat, bagaimana kita mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa, harus kudus dulu. Setuju dengan saya? Enggak enak pak, kalau enggak ke gereja, enggak ketemu sama pendeta, ini bukan masalah enak dan tidak enak. Ini masalahnya kita mau dihadapkan ke sesuatu yang kudus, atau kita hidup dengan mau kita sendiri. Setuju dengan saya? Yang kedua. Yang benar. Jadi yang memperkenalkan diri yang pertama yang kudus, yang kedua apa? Yang benar. Yang benar hanya Yesus, yang benar hanya firman Tuhan, di luar Yesus tidak ada yang benar. Konteks Alkitab bilang demikian. Ah, itu kan bahasa pendeta. Tidak. Firman Tuhan itu sudah final. Saya sedikit kurang pas, kalau ada pendeta bilang begini, mari kita bedah firman. Bukan kita yang membedah firman, tapi kita yang dibedah firman. Betul? Setuju? Bukan kita yang menegur firman, firman yang menegur kita. Yang ketiga, yang memegang kunci, Yesus tadi bilang apa? Yesus juga bilang, kunci daud ku taruh di pundakmu. Allah yang menyatakan dirinya yang kudus, yang benar, yang ketiga apa? Yang memegang kunci, kunci daud. Dia berkata, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jadi perkara kita sekarang, bukan kita yang membela, tetapi Allah lah pembela yang aku. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya hari Kamis kemarin, pelayanan di rutan, Cipinang, sebelum ibadah, biasa mereka datang yang mau sidang itu, minta didoakan. Jawaban saya singkat, padat jelas. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, dan sudah tidak mampu lagi bayar pengacara, percayalah, yang duduk di kursi pengacara itu bukan manusia, tapi Tuhan. Amin? Yang jelas harus totally percaya. Jangan mendapat ponis, Tuhan mana? Ya Tuhan ada. Amin, saudara aku. pembela kita bukan manusia. Coba nyabir sedikit. Boleh buka Alkitab sebentar, keluaran fasal 23-20. Multimedia boleh tolong? Keluaran fasal 23-20. Nanti kita balik ke kitab Vayu. Ini loh saudara, kita dibela luar biasa. Ayo kita baca. Tiga, Tiga, Iya. Di jalan. Ini loh hakikat kekrisinan, saudara aku. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, bukan di samping saudara, bukan di belakang saudara. Berjalan di depanmu, untuk melindungi engkau di jalan merdeka barat, merdeka selatan, jalan raya Salemba, jalan tikus, jalan apapun juga. Alkitab berkata apa? Di jalan untuk apa? Melindungi engkau, untuk membawa engkau ke tempat yang mana? Kusediakan. Ini banyak yang mengartikan di tempat yang kusediakan, ini tempatnya Sandiye Guhil sana. Oh tidak, tidak. Ini gak bicara kematian sama sekali. Ini hanya berbicara bahwa proteksi Tuhan itu luar biasa. Betul? Jadi gak ada alasan orang Kristen takut hidup. Siapa yang pernah takut? Oh ada satu juga. Siapa yang pernah takut setan? Coba angkat tangan, cepet-cepet. Oh enggak ada. Bilang kanan kirimu, saya enggak takut setan. Oh jangan dituduh begini, saya enggak takut setan. Sebelahnya itu teman saudara itu. Haleluya. Iya, kenapa? Karena Tuhan tidak pernah biarkan kita berjalan sendirian. Pertanyaannya adalah, kalau kita bohong Tuhan ada enggak? Ada enggak? Kenapa kita lakukan? Ketika kita dusta, Tuhan ada enggak? Kenapa kita lakukan? Ketika kita dola dalik, Tuhan ada enggak? Siapa yang pernah bohong? Saya jangan dijawab semua, yang pernah bohong angkat tangan. Ayo, ayo yang pernah bohong. Oke. Puji Tuhan. Keterbukaan adalah awal daripada pemulihan. Oh haleluya. Yang pernah bohong. Naik pertanyaannya, yang sering bohong. Nah, mulai enggak ada pengakuan itu. Tak naikkan satu digit lagi. Yang hobinya bohong. Enggak ada di gereja, kudus semua. Betul. Saya berdoa, oh betul. Saya berdoa hidup saudara betul-betul kudus. Amen. Amen. Kenapa? Karena engkau disertai malaikat. Engkau dikawal malaikat. Engkau dilindungi oleh malaikat. Kalau saya keluar dari ruangan ini, dikawal sama satpam, jalan saya beda loh. Serius. Kalau biasa kan, biasanya miring-miring begitu. Tapi kalau ada yang mengawal saya, jalan saya mungkin dada saya tak angkat sedikit. Kenapa? Ada pengawal. Betul? Itu baru, misalkan security. Belum dikawal kalau pas pampres. Ada orang lihat, apa lihat? Tapi dengar, yang mengawal kita bukan manusia, tapi malaikat. yang telah dikirimkan Tuhan kepada kita. Amen. Yang dilindungi dan disertai Tuhan, tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nah, Alkitab bilang begini, satu malaikat itu bisa menghancurkan kota Sodom dan Gomorrah. Haleluya. Jadi kita berbahagia, kita-kita mengenal Tuhan. Penyertaan Tuhan atas hidup saudara, itu luar biasa. Balik ke wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ketujuh. Saya akan terangkan di ayat yang berikutnya. Ayat delapan tolong sekarang. Ayat delapan. Ayat delapan, firmanya berkata demikian. Aku tahu segala apa, cukup sampai di situ dulu. Kalau hari ini, Tuhan belum pulihkan kita. Kalau hari ini Tuhan belum jawab kita. Kita harus genapi dulu ayat ini. Tuhan harus tahu persis apa pekerjaan saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan berfirman kepada malaikat di jemaat di Philadelphia, sampaikan aku tahu segala pekerjaanmu. Nah, untuk mengerti ayat ini, harus kita pelajari apa kebiasaan orang Philadelphia. Apa yang dilakukan orang Philadelphia, sampai Tuhan berkata, aku tahu segala pekerjaanmu. Siapa yang bangga sama Tuhan? Yang bangga sama Tuhan? Pertanyaan saya balik sekarang. Kira-kira Tuhan bangga enggak sama saudara? Amen. Ya. Betul, saudara. Kalau kita bangga sama Tuhan, betul dia adalah Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan bangga enggak sama kita? Haleluya. Jemaat di Philadelphia mendapatkan apresiasi, mendapatkan satu-satu nilai yang luar biasa, berbeda dengan jemaat yang lain. Saya selidiki Alkitab, saudara. Dan saya belajar di Philadelphia langsung, apa sih yang dilakukan orang Philadelphia? Sampai Tuhan berkata demikian, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang pertama, saudara. Yang pertama, ternyata pekerjaan orang Philadelphia, itu adalah pekerjaan misi. Katakan misi. Tadi kita cerita tadi dalam tentang misi. Saya dipanggil Tuhan tahun 2000, saya dibaptis tanggal 9 April, tahun 2000. Oh, masih baru kan? Saya jadi pendeta baru tahun 2006. Nah, pendeta masih baru. Enggak apa-apa, baru, bekas, enggak ada masalah. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Amin? Amin? Saya dipanggil Tuhan bukan di gedung-gedung yang mewah, enggak. Tuhan panggil pertama kali saya dengan istri itu di rel-rel kereta api. Sampai berita ini saya turunkan. Saya masih melayani mereka. Buat saya adalah panggilan aku. Amin? Saya enggak punya founder, enggak punya penyandang dana, saya punya sorga yang selalu men-supply kebutuhan pelayanan kami. Amin, saudara aku. Berharap kepada manusia, ada kemungkinan dikecewakan. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak punya kuasa untuk mengecewakan kita. Amin? Ya. Saudara aku ini dikasih Tuhan, hati Tuhan yang pertama adalah misi. Itu hatinya Tuhan. Kalau sudah baca di 1 Petrus 29 berkata-kata demikian. Aku tidak menghendaki satupun diantara kita, itu binasa. Itu hatinya Tuhan. Go! Jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya misi tidak harus sekolah teologi dulu, tapi misi itu diawali dengan perbuatan, perkataan, tingkah laku kita yang menunjukkan Kristus tinggal dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu yang pernah belanja, belanja maksud saya sayur-sayuran, ada banyak di sini ya. Oke. Istri saya punya kebiasaan setiap pagi habis mesbah keluarga itu tunggu abang-abang, abang-abang apa yang dorong sayur itu ya, abang-abang. Kalau orang Jawa, abang-abang itu merah-merah. Abang-abang saudara aku, dia tahu persis istri saya bahwa saya itu suka makan bayam. padahal saya bukan keturunan marmut. Bayam, you know bayam? Tahu ya. Saudara aku dia bangun, masih pakai duster, dalam bau urapan gitu. Dia panggil tukang sayur, dipanggil begitu. Dia mulai pegang bayam, diambil bayamnya satu saudara aku, terus digoyang-goyang. Bayamnya rontok dong. Daun kuningnya pun semua rontok. Ditanya lagi, berapa ini bang? Tiga ribu. Loh kok mahal? Dilempar lagi. Ambil bayam yang lainnya. Diambil lagi, digoyang-goyang lagi. Yang ini berapa? Sama, tiga ribu. Eh dilempar lagi. Wow. Terus ambil satu lagi. Digoyang-goyang lagi, tapi gak tanya harga. Diambil yang dua tadi. Boleh gak tiga ini, saya beli cuma enam ribu. Nah ini kan penganiayaan. Orang jual tiga ribu benar-benar, ditawar tiga, enam ribu. Dia bilang begini istri saya, loh di pasar Indo aja harganya dua ribu lima ratus. Saya colek dia, eh ayo kita ke pasar Indo aja yuk. Kan kasihan abang-abang bangun jam satu malam loh saudara aku. Gara-gara ngopek, dipermasalahkan. Saya gak tau ibu-ibu disini pernah mengalami atau pelaku atau korban, saya gak tau. Tapi saya tau ini termasuk penyakit turunan itu. Sudahlah ada dusta di antara kita, betul? Iya tau? Aneh orang Kristen kok. Perkara lima ratus aja ribut sama tukang sayur. Iya tau? Kalau beli baju di toko saudara aku, merek Zara apa Soro, coba kanan-kiri. Kapan lagi yang begini? Iya coba. Harga 700 ribu, 1 juta gak ditawar. Gopek, perkaran gopek ditawar. Bilang kanan-kiri, mau ya bertobat. Haleluya. Saya pikir ini dosa keturunan keluarga kami. Gak jauh dari rumah saya, itu ada opah-opah. Opah-opah pasti udah tua toh. Dia gak bangun pagi, mungkin karena udah tua, jadi bangunnya bangun siang, gak apa-apa lah ya. Dia gak suka belanja sayur, gak suka belanja ditukang abang-abang. Dia suka hanya belanja orang yang jual pepaya dan pisang. Ini orang Kristen. Kalau ada siang pepaya lewat, dia panggil, pepaya sini. Harusnya kan abang sini ya, pepayanya sini. Kadang-kadang kita salah-salah aja ngomong ya. Dipanggil setelah aku, pepaya yang didorong gak banyak, cuma 4-5 biji, mukanya udah merah matang-matang semua. Ini gak tanya badan B gitu, pencet. Kan belese. Apa belese Pak? Ambles, ambles ya, ambles ngerti ya. Ngertilah ya, sama-sama orang dunia sama-sama ngerti. Ya itu loh, dipenyek itu loh setelah aku. Penyek satu. Sebelahnya dipencet lagi. Sebelahnya pencet lagi. Sudah 4 pepaya, saudara aku, baru tanya harga. Nah ini kan gak bener. Berapa harganya? 34 ribu, gak jadi mahal. Loh, pepaya orang udah bonyok. Loh, Alkitab bilang begini loh, aku tahu segala pekerjaanmu, Tuhan tahu pekerjaan orang-orang-orang Philadelphia, misi, bagaimana orang menilai kita baik, kalau perkataan kita, perbuatan kita tidak bah, loh ini masalah sebeli loh. Sering terjadi gak? Hobi Pak. Loh iya, harusnya kan tanya dulu, yang repot itu kalau makan pisang goreng, dicicipin, di setengah tengah tengah, oh gak enak, Pak bilang ini, itu bahaya itu. misi, lakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya dengan Ijul, Markus, Matius, Lukas, Yars, enggak. Biarlah hidupmu menjadi suratan yang terbuka, yang setuju tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ingat loh, saya mengenal Tuhan bukan karena pendeta loh. Saya mengenal Tuhan bukan karena Romo yang datang, enggak di Jember, di sana enggak ada pendeta keluyuran. Saya mengenal Tuhan hanya karena lifestyle. Saya mengenal Tuhan hanya karena gaya hidup seseorang. Di Jember enggak ada orang misi-misi itu, enggak ada. Enggak ada. Yang ada dangdut di mana-mana. Oh iya, ketika saya sakit, saya sedang masak, penyesalan dengan kesehatan setelah aku, ada gadis muda datang ke rumah sakit dokter Subandi, kalau sudah pergi ke Jember. Saya tahu gadis ini Kristen, kenapa? Di dadanya ada cross kecil, ada salib kecil. Beda dengan salibnya orang sekarang, satu meter lawan dua meter. Kalau salah salibkan, dia pakai salib kecil setelah aku. Di rumah sakit yang banyak penyakit itu, dia senyum-senyum loh. Saya tanya, ses, apa kok guyang-guyuh? You don't guyang-guyuh? Saya bilang, kenapa kok guyang-guyuh? Dia bilang, because Christ Jesus life inside. Aduh, kaget saya. Waktu itu yang terkenal bukan Yesus setelah aku, tahun 92, yang terkenal itu Mick Jagger. Siapa lagi? Michael Jackson. Sorry, tidak ngomong politik saya. Hallelujah. Loh, aminnya kencang. Loh, iya sih. Sotar aku ini kasihi Tuhan. Kenapa meski Yesus? Dia berani mengakui loh. Kenapa Sotar aku? Loh, coba aja lihat sekarang mobil-mobilnya orang Kristen, dikit-dikit tulisi begini, power by Holy Spirit. kayak Yesus Yeso. Iya tau? Kaca dibuka sedikit tulisannya, Lukas 1 ayat 37. For with God will be nothing impossible. Kayak Yesus Yeso. Betul? Sebelah kiri tulisi, kasihnya seperti sungai yang tidak pernah kering. Mantap. Di salep ucok, nggak tahu siapa saya dia. Itu orang yang paling menderita, dirinya sendiri aja nggak tahu. Hallelujah. Itu mau misi, mau memenangkan jiwa, omong kosong. Bilangkan anggirimaya bertobat. Ya. Perkataan kita, perbuatan kita, tutur kata kita, harus menampakkan Yesus yang hidup dalam hidup kita. Nggak usah lah pakai bahasa Ibrani, Yunani, capek deh. Yang gampang aja. Yang penting, firman itu hidup dalam hidupmu. Itu penting. Amen. Suruh kalau baca di rumah nanti, Injil Yohannes pasal 15 yang ke-7. Jikalau aku tinggal di dalam kamu, dan firmanku hidup dalam hidupmu, everything you want, everything you need in the name of Jesus, diberikan buat saudara. Pertanyaannya, di mana doa-doa itu berkuasa? Karena Yesus tidak hidup dalam hidup kita. Setuju dengan saya? Amen. Jadi misi. Saya percaya kalau gereja ini misi, semua orang punya hati misi. Bukan hanya dipulihkan. Bulan-bulan ke depan, gereja ini, empat kali ibadah, nggak muat menambung jiwa. Amen. Hilang kanan-kiri, bulan depan buat satu jiwa. Ayo bilang-bilang. Oh 10, boleh, boleh, boleh. Puji Tuhan, bagus juga. Amen, saudara aku. Kenapa? Hatinya Tuhan ada di misi. Yang kedua. Yang kedua. Apa kebiasaan orang Philadelphia? Sehingga Tuhan berkata apa? Aku tahu segala pekerjaanmu. Yang kedua, saudara aku, ternyata kebiasaan orang Philadelphia adalah kebiasaan memberi. Giver. Jeremia 1 ayat 5 bilang demikian. Aku telah menetapkan engkau kudus sebelum keluar dari rahim ibumu. Bahkan yang C berkata demikian. Engkau kutetapkan menjadi nabi, itu terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan bahasa lainnya bukan nabi, tapi Nathan. Nathan, Nathan Nail, Giver, pemberi. Bagi apa? Seluruh bangsa. Jadi kalau di gereja, Pak, ada orang yang namanya Nathan Nail atau Nathan, medit, suruh ganti namanya, Pak. Suruh ganti. Nathan itu yang suka memberi. Tapi kalau namanya Nathan, mau medit, elek, jangan, jangan pakai Nathan. Gantinya Mr. Pelit, gitu. Kenapa, saudara aku? Orang Philadelphia itu memberikan satu realita, sekalipun dalam kekurangan, dia tetap memberi. Kalau memberi dalam kelebihan kita, gampang, saudara aku. Betul? Ada ayat yang bilang begini, semua orang memberi ketika Yesus mengajar dari cinagok, tapi ada satu janda dua. Ada satu janda dua. Ketika diberikan kesempatan memberi, dia bingung mencari uangnya yang sepeser, dua peser itu. Dan murid-murid Yesus keluar semuanya. Akhirnya wanita itu ketika mendapatkan uangnya, dia berikan ke depan untuk diberikan persembahan itu. Alkitab demikian bilang, semua orang memberi daripada apa? Tapi wanita itu memberi daripada apa? Tidak. Terjemahan kita memberi dari kekurangannya, tapi terjemahan bahasanya bukan begitu. Wanita itu memberikan dari semua hidupnya. Karena dia tidak tahu kemana lagi ketika uang itu diinvestasikan, tapi dengar, Allah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Haleluya. Dia suka memberi, sama dengan jemaat Philadelphia, empat kali dihancurkan, tetapi kebiasaan orang Philadelphia tetap suka memberi. amin. Biasanya orang yang suka memberi tidak pernah kekurangan. Betul? Hukum manusia kan hemat pangkal kaya, tapi hukum Tuhan berbeda. Hemat pangkal kere. Barang siapa memberi saidi, dia akan diberkati saidi. Tapi barang siapa memberi banyak, kepadanya akan diberikan. Kelim, kelimpahan. Makanya jangan berdoa demikian, saudara aku. Tuhan aku memberi. Atau jemaat memberi. Berkati 30 kali lipat, terus berapa? Terus berapa kali lipat? Itu bukan doa persembahan. Selidik Alkitab, enggak ada Alkitab bilang begitu. 30, 60, 100, itu berbicara jiwa. Kalau Tuhan berkati saudara 1 juta kali lipat, Tuhan salah enggak? Loh, siapa yang mau diberkati Tuhan? Bilang kanan kiri mau nabur. Amin. Saudara pernah dengar, pernah baca kisahnya Ishak? Kejadian pasal 26? Pernah baca? Pernah? Tapi lupa sedikitnya, enggak apa-apa ya saya terangkannya. Saudara aku, ketika Ishak keluar di tanah Gerar, Tuhan bilang begini, Ishak tabur gandum di tanah yang kering. Logikanya saudara aku enggak masuk akal. Ishak bawa istrinya, Ishak bawa keluarganya, gandumnya tinggal sedikit, tapi Tuhan bilang apa? Tabur Ishak di tanah yang kering itu. Enggak enak saudara aku, justru dia dalam kekurangan, justru menabur. Tapi Ishak lakukan. Gandum itu ditabur di tanah Gerar. Saya percaya Ishak tidak hanya menyiram dengan air, tapi Ishak menyiram dengan air mata. Makanya Alkitab bilang apa? Di tahun itu juga, Ishak menuai, makin hari makin kaya, kian lama kian, kaya. Lama-lama tambah kaya. Tiga kali kata kaya diulang oleh Tuhan. Yang bilang kaya, itu kaya betul. Amin. Amin. Enggak ada cerita saudara aku, kita menabur seribu rupiah, minta berkat satu miliar, enggak ada rumusnya. Enggak ada rumusnya. Betul. Sorry, ini kadang-kadang di packaging terlalu kudus. Sehingga orang-orang, kasihan Pak. No. Pemberitaan firman harus jelas, tersinggung, tersinggung lah. Haleluya. Amin. Sama dengan, apa yang tak pernah dilihat, apa yang enggak pernah kau lihat, enggak pernah kau pikirkan, timbul dalam hatimu, itu berbicara apa? Siapa yang percaya berbicara berkat? Pemulihan. Kesembuhan. Enggak benar sama sekali. Apa yang enggak pernah kau lihat, enggak pernah kau pikirkan, timbul dalam hatimu, itu hanya berbicara satu kata, tentang hikmat. Coba baca Alkitab. Tentang hikmat, bukan tentang berkat. Makanya banyak orang itu memperkosa ayat, untuk menghakimi orang lain, jawaban Tuhan tidak ada. Setuju dengan saya. Amin. Jadi mari kita gunakan yang sebenarnya, apa kata Tuhan. Kalau Tuhan bilang, engkau akan memberi, ya beri, suatu anakku. Tapi saya punya tetangga agak unik, surah aku dimana saya tinggal, surah kan enggak tahu rumah saya, jadi aman buat saya. di depan rumah saya itu ada orang kaya, itu rumahnya itu aja 3500 meter. Kalau lari-lari capek. Saudara aku, dia ini terkenal dengan suka memberi, tetapi tiga bulan terakhir, mengalami kebangkrutan yang luar biasa. Namanya pendeta usil, saudara aku. Kesempatan ketemu, Pak, Anu ya, dalam pergumulan, iya, saya ini bangkrut, padahal saya ini suka memberi. Oh iya, kenapa Pak ya? Saya pikir ilmu saya, pengetahuan yang saya tahu, orang yang suka memberi kan diberkati, kan begitu. Dia bilang begini, saya ini suka memberi, saya ini orangnya, apa namanya, ikhlas. Saya itu selalu memberi istri-istri saya uang. Loh. Dia bilang istri-istri, loh istrinya berapa Pak? Dia bilang yang sah empat. Yang enggak jelas banyak. Nah ini pemberian yang salah, sama dengan menabur garam di dalam air laut. Saudara boleh memberi, tapi setepat sasaran. Amin. Jangan menolong Tuhan. Nangkep maksud saya. Amin saudara aku. Baru setelah hatinya misi, hatinya memberi, coba lihat ayat selanjutnya berkata apa. Lihatlah. Jadi ayat ini ada mata rantainya saudara aku. Setelah Tuhan tahu kebiasaan orang Philadelphia, Tuhan berkata demikian, lihatlah. Loh, jangan ayat yang delapan dulu, jangan diturunin. Nah, ini masih ada kata lihatnya di bawahnya. Lihatlah, aku telah membuka apa? Pintu bagimu. Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Coba lihat saudara aku. Ketika Tuhan sudah tahu kebiasaan kita, ketika Tuhan sudah tahu apa yang kita kerjakan, Tuhan berkata apa? Lihatlah, aku sudah membuka pintu bagimu. Jadi, Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kita gak perlu lagi gedor-gedor pintu Tuhan, hanya minta berkat. Kita gak usah merengek-rengek lagi minta berkat. Sebenarnya kalau konteks ayat ini, ayat ini cuma mengingatkan, kita lakukan pekerjaan yang harus kau lakukan, automatically Tuhan akan bukakan berkat buat saudara. Amen. Siapa pernah pergi ke Moy? Moe atau Moe? Sama lah maksudnya obyek yang satu. Moe, Moe, Moe. Oke. Taman Anggrek? Loh, gak ada ya? Central Park? Apa lagi mallnya yang terkenal? Plaza Senayan? Kelihuran aja. Saudara aku lihat. Coba lihat, di mall-mall yang gede atau di gedung ini pasti ada. Pintu yang tidak dibukakan, tapi pakai automatic door. Betul? Di atas automatic door itu ada sensor kecil, hitam. Kalau Bapak Ibu mendekat kepada pintu itu, mendekat saja, berdiri saja. Gak usah diketok pintu itu. Tak, 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 tak. Gak usah, saudara berdiri saja. Automatic pintu akan terbuka. Kenapa? Karena sensor itu baca kita. Sepakat dengan saya. Amen. So we are in God. Seperti kita dalam Tuhan. Saudara gak usah lagi minta teriak-teriak macam-macam. Saudara mendekat saja kepada Tuhan. Saudara lakukan saja bagian yang saudara lakukan. Tuhan akan melakukan bagian yang luar biasa. Setuju dengan saya. Amin. Bisa gak pintu itu terbuka kalau saya 200 meter? Gak bisa. Sama dengan Tuhan. Kalau saudara mendekat kepada Tuhan tanpa saudara minta, Tuhan akan kasih. Betul? Automatik pintu itu akan dibukakan. Kalau saudara mendekat oleh roh kudus, oleh Tuhan dibaca, dideteksi, oh ini anakku, surga akan dibukakan. Makanya tahun ayin dalet entering to the next level. Itu berbicara apa? Intimacy dan hukuman yang intima. Intim dengan Tuhan. Amen. Gak pernah doa pak kita minta diberkati, gak ada rumus lah. Betul? Gak pernah mengampuni tapi minta diampuni. Gak ada rumus lah. Betul? Saya lanjutkan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Tuhan mengingatkan kita, saudara yang dikasih itu melalui jemaat di Philadelphia. Bahwasannya tidak ada alasan buat kita menampuk dada dengan apa yang kita dapatkan pada prinsipnya. Manusia tidak punya kekuatan apa-apa. Setuju, saudara aku? Amen. Kita gak punya apa-apa. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Jemaat Philadelphia ketika dihancurkan kotanya, dia hanya berharap kepada Tuhan. Tidak gampang kita mengucapkan syukur ketika keadaan yang kita hadapi terjadi seperti yang tidak kita inginkan terjadi. Saya dua minggu yang lalu di tempat pengerja saya ketika menara doa pagi. Pak Abraham tolong datang ke rumah sakit Hermina di Jonggol. Jonggol itu jauh banget dekatnya, dekat di taman buah Makarsari sana. Saya tanya, kenapa? Istri saya mengandung, kandungannya empat bulan, malam mules, tadi pagi melahirkan jam dua pagi, anaknya hidup cuma tiga jam. Setelah itu wasalam lewat. Ia umur empat bulan. Saya datang, saudara aku, saya kuburkan. Anak ini terbuka wajahnya. Saya lihat, saya cuma bilang begini, saya gak bisa berkata apa-apa, tapi saya memastikan Tuhan baik. Betul? Saya ajak saudara aku naik sepeda motor, karena kuburannya kuburan kampung. gak bisa naik mobil. Naik sepeda motor, saudara aku di kuburan kampung, enam kilo di rumah sakit. Ketika liang lahat itu dibuka, ya dangkalnya karena masih bayi, mungkin cuma empat puluh senti atau lima puluh senti. Ketika bayi ditaruh, wajahnya terbuka. Saya cuma bilang begini, wajahnya itu saya lihat, kayak seolah-olah bayi itu lihat saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa meski dia yang kau panggil? Tuhan, kenapa meski dia yang mendahului kami? Tuhan, kenapa meski dia yang mati terlebih dahulu? Logi kita jalan, bapaknya menangis, ciumin itu bayi itu. Saya tepuk bapaknya untuk keluar dari kubur. Keluar dari kubur lagi apa? Ngeri kali bahasanya ya. Ya dia ada dalam kubur, apa sih? Mencolot dia bukan mencolot, dia pokoknya keluar lah. Mencolot. Saya bilang begini sama bapaknya, kan saya tidak bilang begini, Mas, Pak, tenang saja, Tuhan itu membuat sekolah sesuatunya indah pada waktu ini, tenang saja. Ya ditampilai dengan orang saya. Loh iya, kita harus berhikmat untuk yang itu. Kekuatan kita tidak seberapa. Saya cuma dikasih hikmat begini, dengar, bayi inilah bayi yang paling bahagia. Kok bisa, Pak? Dia belum sempat nangis? Ya. Dia bayi yang paling bahagia. Kenapa? Begitu buka mata, yang dilihat bukan papa maunya lagi. Begitu dia buka mata, yang dilihat sorga. Loh aminnya tidak ada yang kenceng ya. Amin. Tidak ada orang Kristen sekalipun siap untuk mati, betul. Daripada, ya kayak kita ini sudah masih bergumul. Betul, kita ini banyak dosanya. Betul. Bohong sekali. Ingat loh, kebohongan satu menimbulkan kebohongan yang lain. Jadi enggak ada bohong putih. Enggak ada bohong demi untuk keutuhan rumah tangga, gombal, enggak ada. Enggak ada. Kebohongan yang satu akan menimbulkan kebohongan yang lain. Contoh yang paling nyata. Saya sering mengundang teman-teman saya dari Jawa. Kalau saya mengundang siang-siang. Jam rawan, jam lapar. Saya tanya, sudah makan belum? Orang Jawa kan sungkan. Padahal sungkan itu bukan datang daripada Tuhan. Enggak ada lah kitab. Dan akhirnya kedua belas murid itu sungkan. Enggak ada. Coba kalau ada kita selidiki deh. Betul? Nah kita langsungkan. Mas udah makan? Sudah. Nah bohong kelihatannya aja lemes kok. Saya tanya, makan di mana? Di wartak sana A. Bohong yang kedua. Makan sama siapa? Sama si A. Nah bohong yang ketiga. Si A di mana? Oh udah pulang naik ojek. Bohong yang keempat. Oh iya apa iya? Kayaknya wajah-wajah pernah dibohongi deh ini. Betul? Tapi alkitab ingatkan kita. Kekuatanmu tidak seberapa. Tanpa Tuhan. Kita enggak ada apa-apanya. Lanjut. Ayatnya bilang demikian. Namun engkau menuruti apa? Ini kebiasaan yang ketiga orang Philadelphia. Yang pertama misi. Yang kedua apa? Memberi. Yang ketiga apa? Kurenungkan firmanmu. Siang kalau ingat. Dan malam kalau enggak ketiduran. Saya sering ditanyakan. Pak kenapa ya kalau orang baca alkitab urapannya ngantuk. Saya pelajari kejadian saya. Wahyu tidak ada urapan ngantuk. Nah iyalah baca alkitab AC sudah dinyalain. Dekan sudah di atas kaki kita. Ya bener bacanya lima menit. Aminnya besok pagi. Pulau Sulawesi, Kalimantan semua ada di situ. Tapi di sini enggak ada. Siang banyak begitu di Libya. Di sini enggak kudus-kudus semua. Amin. Melakukan firman. Banyak orang bangga dengan melakukan hafal dengan firman Tuhan. Tapi banggalah ketika engkau melakukan firman. Mas Mor fasal 1 ayat 1 bilang begini loh. Berbahagialah kamu yang tidak berjalan menurut nasihat siapa? Orang. Siapa orang fasik saudara aku? Siapa orang fasik? Orang yang tahu firman. Tetapi tidak mau melakukan firman. Itu orang fasik. Orang yang suka menghakimi, orang yang suka menjustifikasi, orang yang suka menuduh. Nah itu orang fasik. Digit-digit diukurkan orang dengan firman. Tapi enggak mau mengukur dirinya dengan firman. Siapa diberkati? Angkat tangan. Coba ditanyain. Mau enggak mengampuni orang yang berulang-ulang menyakiti hati kita? Oh Pak yang ini saya doa puasa dulu Pak. Yang enggak usah tanya itu. Alkitab bilang apa? Ampuni kesalahan orang lain. Betul? Amin. Mau diberkati? Mau membayar utang? Enggak mau kan repot. Saudara aku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Pengertian firman Tuhan itu bisa merubahkan karakter kita. Amin. Istri saya itu darah Makassar dengan darah Kupang. Papanya Makassar Bugis, ibunya Kupang. Udah kayak bukan premium lagi kayak Pertamak Plus. Serius, senggol bacok. Iya. Dia dulu senang sekali menikah dengan saya. Bangga sekali karena saya orang Jawa. Aku paling senang menikah dengan orang Jawa. Kenapa? Gampang diatur. Ini penghinaan tingkat tinggi ini. Loh iya. Penghinaan tingkat tinggi ini. Orang Jawa itu kan gak neko-neko. Yowis, tonginia, yowis, kepenat. Kalau dulu saya, sekarang enggak dia sudah pendeta. Jangan dia kotba di temannya Risa nanti. Dia tersinggung nanti. Kalau dulu saudara aku, saya dimarahin orang. Saya enggak mau balas. Istri saya marah. Kamu balas. Enggak. Balas. Enggak. Balas. Enggak. Kalau kamu enggak balas, saya yang balas. Oke, selesaikan. Kayaknya laki-laki korban juga ini. Jadi kalau ada orang marah-marah ke rumah, jawaban saya gampang. Tunggu istriku datang. Eh, kita boleh jadi panglima di mana-mana. Tapi jangan lupa, Joh. Di rumah ada panganam. Hamba Tuhan, kotba di mana-mana. Tapi takut sama istri. Aduh, kasihan. Saya enggak tahu yang ketawa paling kenceng kayaknya korban. Haleluya. Suatu ketika saudara aku, saya dapat cerita di kota Mobago ini. Kota Mobago sudah tahu? Waduh soro saudara aku. Waduh itu dari menadu itu naik mobil 100 kilo lebih. Jalannya kayak ular. Putar-putar nak karu-karuan itu. Kita pikir di mana kota, adakah kota ini. Ternyata ada juga gereja di sana. Banyak puji Tuhan. Saya kakak di GPDI di sana. Dia cerita itu. Suatu ketika, ada keluarga yang suaminya suka mabuk. Mabuk. Kok apal? Aku cuma mancing tok padahal. Apal ternyata. Ini penggemar juga dari sini. Cap tikus. Istrinya marah-marah. Ngoni ini setiap hari mabuk. Ngoni ini laki-laki tak berguna. Suaminya jawab, Tidak begitu. Tapi tiap beri pulang pagi. Maksudnya tidak begitu. Yang bikin habis uang ngana. Kaget istrinya. Loh kok saya yang dihakimi? Saya gak? Kamu tiap minggu pergi ke salon. Minggu ini kamu rebonding. Minggu depan lurusin papan lagi. Sampai papan-papan habis. Minggu depan lagi kariting lagi. Itu uang habis di kamu. Eh jangan salah. Kita berbuat begini supaya cantik. Supaya ngana kerasan di rumah. Nggak begitu. Justru ketika orang mabuk. Ngelihat ngana lebih cantik. Nggak itu jauh dari sini. Nggak ada. Nggak. Di sini semua kudus. Amin. Siapa yang laki-laki udah punya suami? Eh punya istri. Sorry punya suami lagi. Yang sudah punya istri laki-laki. Coba-coba. Saudara bangga dengan saudara? Aminnya di belakang. Bangga saudara dengan istri? Istri-istri bangga dengan suami? Kapan bilang I love you terakhir? Dulu Pak waktu ucok lahir telat. Ya tiap malam kita meski bilang I love you sama pasangan hidup kita. Betul. Istri saya sebelum menikah dengan sesuatu waktu pacaran saya. Itu bodinya kayak biola Spanyol. Mantap. Sekarang punya anak dua ya sudahlah. Kayak bas betot. Tapi itu yang terbaik yang Tuhan berikan buat saya. Amin. Amin. Setiap dia mau tidur dia minta dinyanyikan lagu loh. Saya nyanyi buat dia. Meskipun suara-suara saya kacau. Kalau saya minta lagu pemusiknya C saya ke G. Dia ke G dia ke A. Akhirnya engkau begini aku begitu. Saya sebelum mau tidur saya nyanyikan lagu buat dia. Kenapa dia yang wanita yang saya kasihi? Karena mau menjadi pelaku firman. Supaya keluarga saya dipulihkan. Amin. Dia saya nyanyi lagu buat dia. Bukan lagunya Sidney Muhedi loh. Bukan lagunya Wilya Rekontu. Bukan lagunya Pak Johan Handoyo. Bukan. Saya nyanyi lagunya Sleng. Pendeta akhir jaman. Haleluya. Saya lihat dia matanya mulai ketip-ketip kalau saya nyanyi. Haleluya. Gelor. Saya mulai nyanyi setelah itu. Gu tak bisa jauh. Lanjutkan. Terus, terus, terus. Bisa gitu loh munafik loh ini. Loh ya. Bukankah ini. Oh pakai Alkitab kan. Yohanes 3.16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Maka diberikan anak yang tunggal kepadamu. Barang siapa percaya kepadanya akan selamat. Barang siapa yang percaya akan bina. Bina sak. Begitu dekatnya Tuhan atas kita. Sama dengan kita. Setelah kurus dekat dengan pasangan hidup kita. Yang setuju katakan amin. Betul? Bangun pagi dia masih pakai jikong sedikit setelah. Urapan tambah kenceng. Dia lihat wajah saya yang. Saudara botak ini bukan rontok loh. Saudara semua tahu loh ini. Bukan. Sedang peramatan. Saya tahun depan mau ikut ikan sunslick. Contoh rambut yang gagal. Saudara ini kasih Tuhan. Dia pun menyanyikan pujian buat saya tiap pagi. Bukan lagunya Sarisi Morang. Atau si Morang kiri yang lainnya enggak. Dia nyanyi lagunya Fina Pandu Hinata buat saya. Kok jiye? Biar istri saya kok ye. Dia lihat wajah saya. Sungguh aku makin cinta. Cinta sama kamu. Amin. Alhamdulillah amin cuma Bapak itu torek. Haleluya. Seperti Tuhan kepada manusia. Begitulah kita ketika kita menjadi pelaku firman. Supaya apa? Ada pemulihan dan pintu berkat. Dibukakan bagi kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Katakan haleluya. Yang terakhir saya janji. Yang terakhir. Yang terakhir. Bilang begini. Dan engkau tidak apa? Menyangkal? Namaku ini kebiasaan orang Velden yang keempat saudaraku. Apapun situasinya. Apapun masalahnya. Dia tidak pernah menggantikan Yesus dengan apapun juga. Apapun bergumulannya. Dia katakan sekali Yesus tetap Yesus. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Ingat perkataan daripada Elia saudaraku yang menghadapi para bangsa Israel setelah mengalahkan Baal dan Asherah. Kalau engkau menganggap Tuhan itu Allah, sembah dia. Tapi kalau engkau menganggap Baal itu Allah-Mu, sembah dia. Kekristenan tidak bisa di grey area. Iman tidak bisa setengah-setengah. Yang setuju katakan saya. Amin. Jadi saudara tidak bisa abu-abu atau begini. Melakukan sinkritisme. Ngerti sinkritisme tidak saudaraku? Jadi kegiatan Tuhan dilakukan, tapi kegiatan adat yang menentang Tuhan dilakukan. Contoh. Misalkan kita minggu ibadah, seperti sekarang ibadah. Tapi Jumat lagi bikin sandingan. Itu sinkritisme. Ketika si rokok di samsu. Sekalang. Ketika? Tidak boleh. Itu sinkritisme. Menyakit di hati Tuhan. Sekali Tuhan tetap Tuhan. Maafkan saya. Maafkan saya. Untuk toko kita laris. Untuk bisnis kita laris. Tidak usah pasang opo-opo. Sampai. Apa yang ini tuh? Kucing atau apa itu? Terus patrenya mulai berkurang. Berkatmu datang dari Allah yang maha tinggi. Berkatmu datang daripada sorga. Dan pintu terbuka karena Tuhan mengasihi saudara. Amen. Jadi enggak ada jalan alternatif untuk menuju kebenaran. Enggak ada jalan alternatif untuk buka pintu. Kecuali dekat kepada Tuhan. Amen. Saudara aku, saya tutup dengan sekasian. Someday saya melayani seseorang. Saya sedang baptis. Baptis di daerah permata. Mendihku. Terkipun indah itu. Hijau, hijau, hijau. Habis baptis. Karena baptis kan enggak boleh lama-lama ditenggelamin ya. Jangan lagi dalam nama Yesus. Dosanya banyak setengah jam. Terima. Mati orang nanti. Enggak sebentar kok itu. Hitungan detik. Angkat, selesai. Setelah baptis selesai, setelah aku, saya ganti pakaian karena basah ya. Istri saya sedang deprok. Apa deprok ya? Deprok. Ya pokoknya duduk di pojokan lah. Itu bahasa Ibrani lah. Itu terus Tuhan rumah itu ngasih amplop, saudara aku. Tuwobel. Bukan tebel lagi. Tuwobel. Tuwobel itu gede. Gede. Kenapa? Karena memang Tuhan itu tahu kok. Waktu itu saya lagi butuh uang untuk bayaran sekolah. Puji Tuhan, saudara aku, anak saya yang pertama sekarang semester 6 di kedokteran. Yang kedua di ekonomi. Yang pertama ini pinter. Persis kayak papanya. Eh sorry. Yang kedua ini mengucap syukur dalam segala hal. Sama dengan papanya juga sih. Saudara aku, kami lagi butuh uang. 26 juta waktu itu. Habis baptis, saudara aku. Belum teriak-teriak loh. Sama Tuhan belum teriak-teriak. Tuhan sediain ampet. Tuwobel. Ditepuk pundak istri saya. Ini berkat untuk keluarga mu. Wow. Tuhan maha tahu. Aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Pakai ayat lagi. Tentu? Saudara aku senang. Habis pelayanan pulang. Isi saya cerita di mobil. Tadi sayang. Waktu dari baptisan pelayanan. Kita dikasih amplop. Tuwobel. Tidak mungkin uang seribuan lah. Tidak mungkin asyik pendeta uang seribuan kan. Iya kan? Tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Kalau seribuan pasti seginilah. Terus-terus mata saya langsung kelemun-kelemun, saudara aku. Apa kelemun-kelemun itu? Kedip-kedip sewenengpol gitu, saudara aku. Terima kasih Tuhan. 90% bebanku telah terangkat. Puji Tuhan. Tapi. Kok ada tapi ya? Nah ada tapi kan tidak enak. Tapi begini loh. Kamu tenang aja. Ketika tas itu saya mau ambil. Dia kan masukkan ke tas, saudara aku. Di tas yang diijek. Diijek istri saya ketika demrok. Eh apa? Itu-duk itu. Dia masukin. Begitu dia bangkit. Eh sorry bangkit. Apa? Berdiri. Dilihat saudara aku. Ternyata bukan tas istri saya. Kok saudara diam. Saudara merasakan perasaan saya. Memang Alkitab bilang begitu. Menangislah dengan orang yang menangis. Saya tahu saudara empat diri kepada saya. Puji Tuhan. Terima kasih. Dibuka saudara aku. Ini bukan tas saya. Dan dia bilang begini istri saya. Ya sudahlah. Mungkin itu bukan berkat kita. Loh kok enak kamu ngomong? Loh iya dia enak. Saya nyari uang. Saya laki-laki. Isi tanggung jawab. Ya apa yang bayaran sekolah. Masa bayar pakai gedok. Mana bisa. Pergumulan dimulai lagi. Jadi kotbah berikutnya. Mas Murgliru Matius. Karena terbayang dengan amplop yang tuwabel. Sudah waktu berjalan. Eh pulang diceritakan kepada putri-putri kami. Tadi papa pelayan begini diberkati. Tapi ternyata. Pak tenang pak. Itu berarti bukan berkatnya papa. Tenang aja pak. Loh kamu kok enak aja ngomong? Papa ini sedang mempot-empotan ini. Satu minggu berikutnya saya dapat undangan. Sudah aku pelayanan di Taman Modern. Di Cakung gitu loh. Di situ. Gereja. Saya pikir gereja apa? Pak pendeta datang ke ulang tahun. Dan pakai baju resmi. Saya bingung. Baju pendeta resmi itu apa? Daster kah? Jaket kah? Atau apakah? Sudahlah. Karena weekday saya pakai. Kayak gini lah. Ganteng kayak Pak Jokowi itu. Saya datang ke sana saudara aku. Datang ke sana. Undangannya jam 10. Jam 10.30 saudara aku. Tidak ada tanda-tanda dipanggil. Ini apa ini? Jangan-jangan salah. Saya turun dari mobil saudara aku. Saya cari dijemput anak sekolah minggu. Umur 8 tahunan. Om pendeta ya? Iya. Om ditunggu sama emak. Aku gak janjian sama emakmu. Aku mau khutbah. Iya. Om kan mau ibadah ulang tahun toh. Iya. Iya emak nunggu di atas. Oh iya. Saya naik saudara aku. Rukunya itu kecil. 3x7. Saya pikir paling gak yang datang 20 orang lah. Yang datang ternyata cuma 7 orang. Angka sempurna. Haleluya. Ya 7 kan dikuduskan sama Tuhan. Sempurna. Pokoknya ada rumus terus. Begitu ketemu di sana saudara aku. Ternyata 7-7 nya yang hadir adalah. Anjim. Anjim. Semuanya sudah tua-tua. Satu main gitar. Gitarnya ini gak pindah-pindah kuncinya. Gitrus. Lupa. Dan mulai nyanyi saudara aku. Saya telat satu lagu. Nyanyinya karena sudah tua. Jadi mungkin sedikit suaranya agak indah didengar. Fafa. Engkau sungguh baik. Karena lolos. Gigi tinggal. Nyanyi dia. Saya sempat tersenyum loh. Saya sempat tertawa loh. Tetapi begitu lagu dinyanyikan setengahnya saudara aku. Itu namanya urapan Tuhan. Tuhan luar biasa. Saya bertopat loh. Bertopat. Betul. Ini kunci gak pindah-pindah. C terus. Hantam terus. Bonek. Rawir-rawir ranta. Semalang-malang putung. Otot kawat palung. Tapi hebat. Disitu saya lihat apa namanya. Kuning nasi itu loh apa. Nah tumpeng. Maklum gak pernah dirayakan. Setelah tumpeng dan ada beberapa paha ayam. Saya colek sama istri saya. Kalau kita dapat tiga paha ayam itu. Kita sarapan tidak usah beli. Puji Tuhan. Saya kotbalah setengah jam saudara aku. Setelah kotbalah saya bilang begini sama Anjim. Anjim. Saya pamit pulang. Dikasih amplop coklat saudara aku. Tipis. Ngaris tidak kelihatan. Beda dengan amplop yang tuwop bel. Yang rapture itu. Sudahlah gak ada dusta diantara kita. Amin. Habis pelayarnya sudah. Betul ternyata dikasih paha ayam berapa? Empat. Lebih dari prediksi saya. Alkitab Ephesus 3.20 bilang begini. Bagi dia yang sanggup melakukan segala sesuatu. Lebih dari apa yang kau doakan. Dan engkau pikirkan. Tuh tanganmu Tuhan. Haleluya. Tuh iya. Setiap perkataan pakai ayat. Amin. Ada dasarnya. Lewatlah di kelapa gading. Karena mau pelayan di kelapa gading. Istri saya bilang begini. Tak buka sih ya. Maksudnya amplopi. Amplopi. Tak buka sih ya. Iya bukaan gak apa-apa. Dibuka saudara aku. Wow. Istri saya kaget. Saya juga rem dada. Ciet. Saya takut kalau dia apa? Digigit ke lajengking. Dari mana cari bedadari lagi seperti dia? Gak ada. Sudah lah dada-dada di antara kita. Amin. Terus buka lagi. Wow. Wow. Minggir. 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 Saya juga mau lihat apa ada di dalamnya itu. Saya pikir gak ada apa-apa. Begitu dibuka. Bukan cek. Ketika dibuka saudara aku. Kami diberkati. Dengan 3000 dolar. Pada datang. Anjim. Anjim. Haleluya. Maksud saya begini. Maksud saya begini. Tidak ada maksud atau punya agenda. Tidak. Layani. Lakukan semuanya. Seturut dengan kehendak Tuhan. Sisanya Tuhan yang mengerjakan. Hari ini mungkin dokter vonis dengan sakit stadium berapa. Jangan pernah khawatir dan ragu-ragu. Layani Tuhan. Tuhan akan membuka pintunya buat saudara. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sudah bangkit berdiri. Kotba sudah selesai. Haleluya. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.